Halo viewers, barengan sama saya di Auto Entertainment Daily Today, yup, kita punya 3 berita Yang pertama datang dari all new Pajero Sport And the second one kita punya dari Toyota, Mirai, Hydrogen And the third one kita punya dari Jaguar That one So fasten your seatbelt Cause we are getting gaspull First use datang dari all new Pajero Sport Katanya ini dari PT. Krama Yuda 3 Berlian Motors Singkat aja KTB men Ini kemarin katanya merencanakan untuk meluncurkan Merilis all new Pajero Sport Bebarengan dengan ini men Yang baru dari mereka Mitsubishi all new Strada Triton Pertengahan tahun ini Tunggu aja men Nah, memang belum ada konfirmasi resmi Mengenai detailnya men Tapi, ngomong-ngomong soal mesinnya men Mereka akan menggunakan mesin turbodiesel Miftek 2,4 liter Yang mampu menghasilkan tenaga sampai 181 horsepower Dan torsi 430 newton meter Alright, that one from Mitsubishi Yup, next use kita punya datang dari Toyota, Mirai, Hydrogen Setelah mereka merilis mobil ramah lingkungan men Mirai, Hydrogen yang berbahan bakar hidrogen men Akhirnya mobil ini jadi salah satu sponsor untuk Olimpiade 2018 Yup, this car akan mengangkut para peserta Olimpiade dan para officialnya Terus dari Toyota sendiri katanya akan menyediakan sekitar 6.000 unit untuk Olimpiade Dan akan diadakan di Pyeongchang Pyeongchang di Korea Selatan Dan of course mobil ini akan jadi salah satu ikon Olimpiade Karena memang di beberapa iklannya Kedepannya nih men, mereka akan memasang logo cincin Olimpiade di setiap iklan Toyota That one from Toyota Yup, last use we have from Jaguar XF Yang katanya akan menyayangi mobil-mobil prestisius kayak BMW 5 Series Mercedes-Benz E-Class men Nah, ngomong-ngomong soal Jaguar XF ini men Jadi mobil ini itu menggunakan aluminium intensif sebagai bodinya Lebih ringan, lebih enteng Kena angin, kebur Hahaha, no it's joking men Tapi katanya Menurut penelitian nih men Mobil ini bisa menemukan, untuk satu liternya Itu bisa menempuh sekitar 29,4 km men Hmm, not really nice anyway As a sport mobile But, yang paling cool dari mobil ini Katanya nih, gosipnya men Per-release-nya ini akan sangat unik Mereka menyewa stuntman James Bond yang bernama Jim Dowdle Untuk mengendarai mobil Jaguar XF ini di atas kabel tembaga setebal 34 mm di atas jembatan London men Bayangin kalau itu kepleset terus masuk Bisa bahaya juga men Tapi apa-apa, yang namanya Jaguar XF Gak ada, gak keren kalau gak bikin sensasi So, that was the last news from Autotainment Daily Thank you so much yang udah subscribe ya men ya Tapi jangan lupa juga buat masuk ke website kita Di www.autotainment.com untuk berita lebih lengkapnya Follow juga Twitter dan Instagram kita di At Autotainment Facebook kita di facebook.com Slash Autotainment And of course the last one Subscribe Thank you so much buat Anaskaha, Sandi Tato, Dosan Alvian, Raditya Gembos Hendrok And of course Mr. T for supporting us So, I'll see you on the next video Caspo Caspo selamat menikmati